Komisi BDPRD Magetan mendesak PMK Magetan segera mencairkan BTT untuk penanganan wabah PMK. Selain sudah ada pernyataan darurat dari Pemprov Jatim, penanganan PMK secara cepat perlu dilakukan. Penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Salah satunya soal penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT yang saat ini belum bisa dicairkan. Sekretaris Komisi BDPRD Magetan Gagu Arief Sujadmiko menjelaskan, PMK seharusnya segera mencairkan BTT untuk penanganan PMK. Selain payung hukumnya sudah ada, pasca ada pernyataan wabah PMK oleh Gubernur Jawa Timur, penanganan PMK secara cepat perlu dilakukan, mengingat wabah PMK semakin meluas. Untuk penggunaannya tidak hanya untuk obat-obatan saja, akan tetapi juga bantuan stimulan bagi peternak. Terusnya kan pemerintah daerah segera ini berpikir berkaitan dengan penanganan PMK ini termasuk anggarannya, tentunya salah satunya kan di pos BTT. Apalagi kan keputusan Gubernur berkaitan dengan anudarurat ini kan sudah turun. Jadi BTT ini nanti jangan hanya untuk pembeli sarana-parasarana berkaitan dengan tindakan kuratif, artinya seperti obat, kemudian yang lain. Karena faktanya belajar dari pengalaman yang kemarin, waktu COVID-19 kita dananya ada tetapi obatnya tidak ada. Jadi lebih baik nanti BTT ini kita gunakan untuk stimulan peternak, untuk kemudian bagaimana mendorong peternak dita ini untuk bisa mandiri dalam penanganan penyakit PMK ini. Ini menjadi lebih baik lah mungkin. Saat ini jumlah kasus PMK sudah mencapai 2.084 ekor, yang 14 diantaranya sudah mati. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan mengajukan 700 juta dari BTT untuk penanganan PMK.